Right, let's get ready and everything got really good, audio, okay, yeah, hi everyone, welcome back to the channel, and hari ini aku akan membahas hal lain yang mengenai produktiviti, tapi disini dari sistem habit. Pernah gak kalian kepikiran kalau kita punya kebiasaan, kita tuh susah banget buat ngilangin kebiasaan itu? Kebiasaan itu udah ada dari dulu, dan kadang kamu ada yang gak nyaman dengan salah satu kebiasaan, dan dari kebiasaan-kebiasaan itu, kamu udah terbiasa dengan kebiasaan itu, bahkan bisa aja kita lakuin kebiasaan itu tanpa kita sadar, jadi ya automatically grow. Jadi kayak kamu otomatis melakukan itu tanpa kalian sadari, kadang ada beberapa habit atau kebiasaan yang ya it's good for you, dan ada juga yang buruk. Pasti semua orang punya kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk kebiasaan atau habit menjadi kebiasaan yang baik. Bayangin kita bisa menjadikan suatu hal yang positif untuk diimplementasikan ke kebiasaan kita atau ke habit kita sehari-hari. Pasti bakal jadi hal yang ngebantu banget dalam hal meningkatkan produktivitas kita. Nah aku baru saja membaca buku The Atomic Habit, karyanya James Clear. Buku itu ngejelasin gimana manusia hidup sehari-hari dari habit-habit kecil yang nyatanya bisa mengubah hidup manusia. Dan secara tidak sadar, habit-habit kecil itu mempengaruhi dan berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Dan aku belajar banyak mengenai buku itu dan salah satu materi yang sangat kusukai adalah bagaimana manusia menciptakan habit baru. Di sini aku mau bercerita, ada sedikit cerita yang aku kutip dari bukunya The Atomic Habit. Jadi di 2001, ada para tim riset yang melakukan penelitian terhadap 248 orang di Great Britain. Nah tujuan dari penelitian itu sekaligus untuk meningkatkan kebiasaan berolahraga. Jadi selama 2 minggu, penelitian itu dilakukan terhadap 200-an orang tersebut untuk menciptakan kebiasaan olahraga terhadap 200 orang tersebut. Subjeknya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah kelompok kontrol. Jadi mereka secara simpel diminta untuk melakukan olahraga dalam 2 minggu itu. Dan mereka diminta untuk men-track gimana olahraga mereka dalam selama 2 minggu itu. Dan kelompok yang kedua disebut dengan motivational group. Jadi di kelompok kedua ini mereka nggak sesimpel untuk disuruh melakukan olahraga, tapi mereka juga diberi motivasi untuk melakukan olahraga. Dan diberi edukasi bahwa melakukan olahraga itu baik untuk kesehatan jantung dan akan meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi penyakit jantung. And then finally the third group, kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini mereka juga mendapatkan motivasi yang sama seperti kelompok kedua. Tapi yang berbeda disini adalah mereka diberi suatu formula khusus. Yaitu mengatakan kata-kata Nah jadi kata-kata itu mereka tulis dan mereka katakan di tempat manapun mereka akan melakukannya itu. Dan intinya adalah menggagendahkan olahraga tersebut. Dan hasilnya apa teman-teman? Di kelompok pertama dan kelompok kedua, sekitar 35-38% orang melakukan olahraga at least once a week. Dan menariknya adalah kelompok kedua yang diberi presentasi motivasi tentang kesehatan jantung dan manfaat dari berolahraga, itu nggak memberikan suatu impact yang besar gitu kepada subjek di kelompok kedua. Di kelompok ketiga, sebanyak 91% orang melakukan exercise at least once a week. Melakukan olahraga sekali dalam seminggu. Dan itu hasilnya double dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Di sini artinya apa teman-teman? Bahwa kalau kita melakukan suatu afirmasi atau kita mengagendahkan, hasilnya akan lebih baik buat diri kita. Jadi kita selalu ingat kepada sesuatu yang telah kita rencanakan sebelumnya. Dan itu mengpengaruhi psikologis manusia bahwa kita bisa melakukan habit-habit yang baru. Nah, di sini aku akan ngebahas bagaimana cara kita buat membangun habit baru, membangun kebiasaan baru secara gampang. Dan di sini ada tiga poin. Poin pertama, implementation intention atau pengimplementasian niat untuk membangun habit baru. Ya, pertama kali dalam hal membangun habit baru, tentunya kita harus mengimplementasikan niat itu dari dalam. Jadi hati kita tuh dimantapkan dulu nih buat melakukan habit baru. I will do another new habit. Dan tentunya habit itu habit yang baik buat kita gitu. Nah, di sini dari bukunya The Atomic Habit, implementation intention atau pengimplementasian niat terbukti sangat efektif untuk meraih goals kehidupan kita. Jadi di awal buku ini menceritakan bahwa goals, kita harus menentukan goals dulu untuk menuju kehidupan yang kita inginkan. Menurutnya semua orang mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. So, di implementation intention ini terdapat formula yang bisa kita lakuin untuk menciptakan habit kita di langkah pertama. Yaitu, when situation X arise, I will perform response Y. Jadi, ketika situasi X berlangsung, aku akan merespon dengan situasi Y. Contohnya, ketika aku sedang menyiram tanaman, aku akan melanjutkannya dengan cuci piring. Formula itu bisa teman-teman ucapkan dalam hati ataupun ditulis di notes atau di kertas dan ditempel dimanapun kalian gampang buat melihatnya. Nah, itu adalah suatu exercise untuk melakukan habit baru, untuk menciptakan habit baru. Ketika aku menyiram tanaman, setelah itu akan melanjutkannya dengan mencuci piring. Nah, itu adalah the cue untuk kita melakukan sesuatu habit baru. Jadi, gampangnya adalah, kita secara gampang mengingat-ingat ketika situation X berlangsung, ketika aku menyiram tanaman, itu secara tidak sadar ketika kita melatih habit itu, otak akan melakukan performance response Y. Oke, aku akan melanjutkannya dengan mencuci piring. Dan itu adalah cara gampang untuk menciptakan habit baru dengan implementation attention. Lalu yang kedua, ada detailing. Nah, detailing ini apa? Seperti yang aku udah bilang sebelumnya, ini mirip dengan formula yang tadi, yaitu memberikan kejelasan dari habit yang akan kalian lakukan. Metaforanya gini, beri habit kamu waktu dan tempat untuk hidup di dunia. Maksudnya apa? Here is the formula. I will behave here at time in location. Jadi, kamu memperdetail habit apa yang akan kamu lakukan. Jadi, contohnya gini. Aku akan menulis script video baru pada jam 8 pagi di ruang kerja. Nah, formula itu bisa kalian ciptakan di line formula yang pertama tadi. Nah, formula ini lebih detail, menunjukkan waktu dan lokasi. Dari formula ini, kalian harus menciptakan repetisi agar dapat urgensi yang jelas dengan habit itu. Jadi, dengan formula tersebut, kita lakukan sedikit demi sedikit agar bisa menciptakan urgensi yang jelas gitu. Kita udah mengingat-ingat formula itu ketika kita sudah menulis itu. Atau bahkan secara simpelnya adalah menulis agenda. Contohnya kayak di Google Calendar. Aku akan menulis script baru di jam 8 pagi di ruang kerja. Itu adalah formula alternatif dari yang pertama. Ataupun bisa kalian gunakan kedua-duanya ya untuk menciptakan habit baru. Lalu yang ketiga, ada habit stacking. Ya, habit stacking artinya adalah menumpuk kebiasaan. Jadi, dari habit stacking ini memanfaatkan adanya connectedness of behavior. Hubungan antar behavior. Antar perilaku. Antar habit. Jadi gini, formulanya adalah after current habit, I will perform a new habit. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Di dalam buku The Atomic Habit, ini menjelaskan bahwa habit stacking ini adalah formula yang paling gampang dari kedua formula tadi. Dan itu telah terbukti dikatakan James Clear di dalam bukunya The Atomic Habit. Kenapa begitu? Karena habit stacking ini, seperti yang aku bilang tadi, itu menciptakan cues untuk kita melihat dan melakukan habit-habit baru secara otomatis. Contohnya gini, setelah aku menulis script baru, aku akan merapikan tempat kerjaku. Nah, setelah melapikan tempat kerjaku, aku akan menyiram tanamanku. Setelah aku menyiram tanamanku, aku otomatis teringat dengan aku akan mencuci piring. Dan itu dilakukan secara banyak. Jadi, teknisnya adalah menyusun habit, habit demi habit. Dan itu dilakukan di samping kebiasaan yang lama. Setelah kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, nah, itu dikoneksikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan habit stacking ini telah aku coba untuk menciptakan habit-habit baru di kehidupanku. Karena aku sekarang hidup sendiri di tempat baru, di Yogyakarta. Dan aku mencoba untuk menciptakan habit-habit yang jarang aku lakukan di rumah. Contohnya adalah menyapu, mencuci piring. Dan kayak tadi ya, setelah aku melakukan pekerjaan, aku akan menyiram tanamanku dan mencuci piring. And it's easy for me to remember. Lebih gampang untuk diingat-ingat. Itu menciptakan cue atau isyarat-isyarat untuk melakukan habit-habit baru. Ya, sesimpal aku menulis itu di notes atau menulis itu di Google Calendar. And it's easy for me to remember. Intinya itu lho. Gampangnya adalah gimana cara kita mengingat-ingat apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan isyarat-isyarat dari formula-formula tadi akan membantu kita untuk menciptakan habit baru. Dan ya, aku menyadari hal ini tuh gak secara gampang dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. It's not. It still needs a process. Bahkan, aku pernah mencoba untuk menciptakan habit baru itu ada beberapa hari yang aku tidak melakukannya. Ya, it's rumor for all starters. Like, ketika kamu ingin mencoba menciptakan hal yang baru, menciptakan habit yang baru, it takes process. And it's easy for us, easy for me to do. Karena ya tadi, itu menciptakan isyarat kepada kita untuk melakukan habit baru. And remember, it all takes process. Indomie yang instan aja butuh proses. Itu gak segampang itu gitu loh. Gak segampang yang aku katakan tadi. Ya, untuk itu selamat mencoba, teman-teman, untuk menciptakan habit baru. Bocoran, sedikit bocoran. Habit-habit baru ini bisa kalian untuk mengurangi habit-habit yang buruk. Untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kalian. Jadi, ketika kita mendapatkan isyarat untuk melakukan habit baru, ya, kita bisa melupakan habit-habit yang buruk. Kayak gitu. Oke, that's it for today. I hope you enjoy this video. You can get the benefit from this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in another video. Bye-bye.